Ada banyak diantara rumah tangga, itu dihancurin sama setan Caranya setan ngancurin, gak harus dengan kayak ada pelakor gitu kan, perselingkuhan gitu Oh gak ada, setan punya cara itu iya, punya cara itu juga punya setan Tapi ada berapa banyak rumah tangga yang jadi rusak, jadi hancur bukan karena urusan-urusan orang ketiga Tapi kenapa tuh? Dari rasa istri merasa suaminya tidak cukup mengerti dia Banyak ternyata disini Setan saya bongkar usahamu Mari kita bongkar-bongkaran ya Ya Allah, ya Allah Itu cara kerja setan teman-teman saya sekalian Merasa diri kalau, kenapa ya dia sekarang berubah Dia tak lagi perhatian seperti dulu Dia sudah tidak lagi mencintai saya Saya memang perempuan yang sangat menyedihkan Saya memang tidak berharga Suami saya aja gak cinta sama saya Kerjaan setan Itu sekalian Kerjaan setan tuh Gitu kan Terus kita ngomong sama anak gitu kan dengan bahasa yang sangat menyedihkan gitu Mam anaknya ngeliatin ibunya kok murung mulu Akhirnya anak dimasukin setan juga Terus suami gitu juga Saya udah capek-capek kerja Pulang istri Mukanya manyun mulu Dimasukin setan Sekarang dia tidak lagi menghargai saya sebagai suaminya Sudah saya capek-capek kayak begini Dia malah kayak gitu Tampangnya manyun mulu Istri model apa kayak gitu Udah lah cuekin aja Kan gitu tuh Dia gak tau Saya tuh suaminya Kunci surga dia tuh ada di tangan saya Saya telan aja kunci surga Setan 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 Jadi sekarang mestinya kayak gimana Ustazah Pahami itu Bahwa itu adalah Nih dia nih setan Tiap kali Tiap kali gitu kan Setan Membisikkan bahwa Kamu tidak berharga Siapa bilang? Saya berharga Dia gak cinta lagi sama kamu Saya berharga Sebab saya hambanya Allah Saya berharga Sebab saya umatnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad sayang saya Allah sayang sama saya Tapi suami kamu gak sayang sama kamu Siapa bilang Pokoknya Tiap setan Bisikin-bisikin Jangan percaya Jangan percaya Teman-teman Gak ada jalan dia tuh Kecuali bawa Kamu menuju Neraka Tujuan dia tuh Bikin kamu sedih Liatin aja Kamu kalau sedih Emang sholat jadi rajin Boro-boro Jadi tambah males sholat Betul? Mau ibadah males Mau kemana males Mau makan aja males Makan aja males Itu dia tuh Si setan tuh kerjaan Makanya sekarang Kalau lagi males makan Audhubillah Bismillah Kita makan yang enak Kita nikmati semuanya Gitu Ntar kalau setan Lagi nyuruh kita Tuh suami kayak gitu Tuh tingkahnya Mayun Mayun Kita senyumin yang lebar Liat suami sambil senyum Gitu kan Suaminya nanya Kok kamu seneng banget? Saya enak banget Kamu seneng kenapa? Seneng jadi bini abang Ya Allah bang Panjang umur bang Mudah-mudahan bang Gitu Yang enak Hidup yang enak Biar setan tambaksel sama kita ya Nikmati hidup Dalam taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala Syukuri hidup Dalam taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala Syukuri hidup Dalam jalan takwa Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Disanalah setan Gak berani Gak bisa Ngadepin kita Orang-orang Yang hidupnya Untuk Allah Inna ibadi Laisalaka alaihim Sultan Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Sungguhnya hamba-hambaku Wahai setan Kamu gak punya kekuatan Kamu gak punya kekuasaan Apa-apa Menghadapi mereka itu Gitu teman-teman Sini sekalian Ada banyak banget gitu Cara-caranya Setan Untuk masuk pada diri Setiap orang Gitu Jadi Hati-hati Sama rasa sedih Yang masuk dalam hatimu Seringkali Itu adalah Bisikan setan Amin Terima kasih.